Banyak peristiwa-peristiwa sosial Saya ulang lagi peristiwa-peristiwa sosial Yang penyelesaiannya itu juga agak liwat pengadilan Ada ayat Itu yang diceritakan di beberapa tafsir Ada cerita unik begini Ada dua perempuan kakak beradik Sama-sama punya anak Kebetulan sama-sama ganteng Karena masih kecil itu kan mirip Saya ulang lagi karena masih kecil itu mirip Karena sama-sama Arab Tidak Arab sama kebumen Kalau sama kebumen kan hidungnya beda Sama-sama Arab Sama-sama Arab sama-sama ganteng Singkat cerita Yang satu ini dimakan serigala Anaknya yang satu dimakan serigala Kemudian semuanya mengklaim Yang dimakan itu anak kamu bukan anak saya Sehingga anak satu ini milik saya Yang satu bilang ini anak saya yang selamat Yang anak kamu dimakan serigala Nabi Dawud ketika ada pengadilan seperti itu Menghukumi yang argumentasinya meyakinkan Sudah ini milik kamu Karena kamu lebih berargumentasi Setelah keluar Kata Nabi Suleman Pas itu masih kecil Kalau hakimnya saya Keputusnya tidak seperti itu Karena Nabi Dawud itu demokratis Saya pokoknya tidak akan keluar dari jalur Quran Sebagai pemenuhan Karena saya Profesor Quresh Profesor Zaini itu orang yang sangat menunggu ini Quran Terus kata Nabi Dawud Eh Suleman sini Sudah kamu saja yang mengadilis Ternyata apa Nabi Suleman itu Ngambil besok Mana anak yang selamat Ini Sudah kita bagi dua saja Supaya tidak konflik Terus ada yang nangis Histeris Memangis Yang satu tenang saja Terus sama Nabi Suleman Anaknya dikasihkan yang nangis Ini ibu beneran ini Berarti ini ibunya beneran ini Anaknya mau dipotong nangis Kamu mesti enggak Masa anaknya mau dipotong diam saja Jadi Jadi ternyata Sebagian pengadilan dulu itu Pakai perangkat psikologis Tidak mungkin secara naluri normal Orang anaknya mau dipotong Membiarkan itu Pasti tidak ibunya itu Akhirnya dimenangkan yang Nangis tadi Jadi banyak cerita di Di literatur saya Itu Tidak semua masalah Atau kemongkaran Atau maksiat Atau apa Itu diselesaikan Pakai Cara-cara Mempermalukan di depan umum Atau pidato berapi-api Yang Ya yang mojokkan sana Sini Terima kasih